selamat datang di dosen organisasi channel channelnya para organisatoris pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sambutan terbaik dengan struktur susunan yang benar ada beberapa bagian di saat memberikan sambutan yang mesti ada bagi setiap orang yang akan tampil membawakan sambutan sebuah acara yang pertama adalah salam yang kedua adalah mukaddimas singkat yang ketiga syukur dan selawat yang keempat penghormatan dan yang kelima adalah isi dan terakhir adalah penutup baik kita mulai dengan bagaimana memberikan salam yang baik dan benar salam jika secara agama agama Islam maka proses pengucapannya adalah ada beberapa hal ada yang lembut ada yang dengan intonasi tergantung bagaimana kebutuhan ada yang seperti ini kira-kira lazimnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ada yang begitu ada juga yang dengan intonasi yang lebih tinggi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ada juga dengan cara yang lebih soft lebih rendah intonasinya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh persoalan mana yang terbaik apakah menggunakan cara yang dengan intonasian rendah atau tinggi maka itu tergantung dengan kebutuhan selanjutnya jika acara secara nasional seperti perayaan 17 Agustus dan sebagainya hari pahlawan dan sebagainya maka pakai salam lintas agama sesunannya adalah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang salam sejahtera om swastiastu nama budaya salam kebajikan selanjutnya kita akan masuk kepada mukaddimah singkat mukaddimah singkat yakni sumber ayat Al-Quran maupun hadis ataukah kita menggunakan hal yang lasing Alhamdulillahirrabbilalamin wassalat wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayidina wa maulana muhammadin walah ali wa sahbi ajamain amabad itu contoh mukaddimah singkat atau apa yang teman-teman hafal kira-kira begitu selanjutnya syukur dan selawat mengucapkan syukur kepada Allah mengirimkan selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi kadang kita tidak bisa membedakan mana lebih dulu syukur selawat atau penghormatan ya kan dan sebentar saya akan jelaskan syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini melaksanakan acara sebagaimana yang akan kita selenggarakan ini mengirimkan salam dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada jenjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang telah mengantarkan umat dari jalan dengan zaman jahiliyah menuju zaman yang berpendidikan seperti yang kita saksikan sekarang ini itu adalah syukur dan selawat jadi ada dua mengucapkan syukur dan mengirimkan selawat selanjutnya kita masuk kepada penghormatan penghormatan kepada yang penting ada pejabat presiden ada gubernur wali kota bupati camat hingga RT RW dan tokoh penting dalam acara tadi pertanyaannya adalah mana yang lebih dulu syukur kepada Allah atau penghormatan kepada pejabat banyak bingung dengan pertanyaan ini sebenarnya enggak usah bingung ada cara yang bisa kita pergunakan untuk memformulasi bagaimana triknya utamakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengirimkan selawat itu kuncinya jadi sekali lagi bahwa ketika mana yang lebih dahulu penghormatan kepada presiden misalnya penghormatan kepada wali kota misalnya daripada bersyukur kepada Allah maka jawabannya adalah simpel harus mengutamakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengirimkan selawat nah Bagaimana triknya begini yang terhormat Bapak presiden dan wakil presiden yang kami hormati para menteri yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta dan para undangan yang kami banggakan serta seluruh hadirin kami mengajak sekalian untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini formulasi barunya jadi mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira begitu selanjutnya adalah kita akan masuk kepada isi isi terdiri dari beberapa hal ketika anda memberikan sambutan maka harus mengetahui apa kapasitas dalam sambutan tersebut undangan khusus memberi sambutan atau menggantikan jadi misalnya yang diundang adalah wali kota sementara yang datang adalah sekda maka di saat memberikan sambutan dan menggantikan posisi yang diundang sebenarnya dalam acara tersebut maka lebih awal sampaikan permohonan maaf dari yang bersangkutan ada biasa yang tidak paham itu maksudnya dia yang menggantikan si pacamat misalnya tapi dia lupa untuk menyampaikan permohonan maaf pacamat untuk tidak hadir di tempat gitu jadi harus mengetahui apakah memang undangan khusus atau undangan menggantikan memberikan sambutan jika memberikan sambutan maka ada beberapa hal yang mesti anda ingat supaya sambutan tersebut terarah sesuai dengan jalannya acara langkah yang paling awal adalah membahas isi sambutan bahas tema acara apa tema acara yang berlangsung misalnya dengan penjelenggaraan ikatan mustamar ikatan pemuda daerah A kita tingkatkan rasa solidaritas antar pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan contohnya begitu berarti ikut serta dalam pembangunan meningkatkan solidaritas pada pemuda dan masyarakat di daerah A untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan maka yang akan kita bahas disitu adalah memberikan sebuah apresiasi sebuah tema yang menarik tersebut intinya begini di saat melihat tema acara maka berikan apresiasi daripada tema tersebut dan sebaik mungkin memberikan makna daripada tema acara atau jika mendapatkan undangan memberikan sambutan lalu panitia kita menyampaikan tema acara pada isi permohonan memberikan sambutan maka sebaiknya kita sudah mengetahui daripada tema tersebut sehingga tidak repot lagi kita untuk melihat sepanduk acara apa temanya kira-kira begitu itu tujuannya supaya nyambung antara apa yang diminta oleh panitia dengan yang memberikan sambutan tersebut selanjutnya adalah berikan pujian kepada penyelenggara dan siapa toko acara tersebut buatlah presisi acara begitu manis dengan cara memberikan apresiasi contohnya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini karena kreativitas yang mereka miliki sehingga bisa terlaksana acara yang ada pada hari ini dan atau memperhatikan daripada siapa tokoh-tokoh yang hadir ketika tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh penting dan dia tidak mendapat apa namanya kira-kira tidak mendapat tempat untuk memberikan sambutan maka sapalah para tokoh ini kepada yang terhormat Bapak Profesor Doktor Andi Samsu Rizal atau kepada yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Irwan ataukah siapa saja tokoh yang hadir pada kesempatan itu berikan sapaan dan puji mereka terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan hadir pada kesempatan ini kami bangga atas kehadiran Bapak kami bangga kami senang kami apa memberikan apresiasi kepada mereka supaya mereka merasa terlibat dengan acara yang diselenggarakan oleh panitia selanjutnya isi penting adalah gunakan penelitian ilmiah atau nasihat bijak para tokoh jika seandainya kita sudah memberikan pujian kepada penyelenggara dan juga sudah membahas daripada tema acara maka selanjutnya kita harus masuk pada area yang menjadi hal menarik daripada isi sambutan yang diberikan sehingga biasanya menggunakan formulasi gunakan penelitian ilmiah atau nasihat bijak para tokoh untuk para hadirin ini yang penting karena isi inilah yang kemudian diingat oleh seluruh peserta yang hadir dan mendengarkan daripada sambutan contoh kita ambil kalimat bijak dari Presiden Soekarno janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat itu bermakna bahwa tujuan kepemimpinan adalah sebagai cara untuk bagaimana melayani rakyat bukan justru sebaliknya bagaimana mendapatkan pelayanan dari rakyat tetapi harus diingat bahwa menggunakan kata bijak ini adalah lihat posisi juga kalimat ini adalah sangat cocok disampaikan oleh bupati disampaikan oleh gubernur disampaikan oleh mereka yang menjadi pemimpin bukan oleh maaf rakyat biasa kalau rakyat biasa yang menyampaikan ini itu cenderung kurang bagus kurang apa ya kurang pas karena ini sebenarnya kalimat bijak yang ditujukan oleh Presiden Soekarno Soekarno kepada mereka yang menjadi pemimpin jadi harus tahu juga sebenarnya klasifikasi kalimat-kalimat bijak itu sendiri selanjutnya adalah barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di dalam lautan yang dalam nah ini juga kalimat menarik yang disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa siapa yang meminta mereka menginginkan mutiara maka harus terjun ke laut yang dalam bermakna bahwa semua keindahan semua prestasi semua keberhasilan-keberhasilan itu berasal dari usaha keras seperti menemukan mutiara itu harus terjun ke laut yang dalam dengan berbagai resiko dan tantangan yang mesti dihadapi aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila apa yang kukerjakan hanyalah menggali lebih jauh ke dalam bumi kami tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah itu kalimat Soekarno dia memberikan sebuah motivasi kepada kita semua bahwa memberikan dan mengaplikan diri kepada bangsa dan negara kita tidak akan pernah menghitung bahwa apa yang telah diberikan dan yang dipersembahkan kepada negara tetapi apa maksudnya adalah bukan kita menghitung apa yang kami dapatkan dari negara tetapi mengetahui apa yang telah kami persembahkan kepada negara jika tidak mampu memberikan yang terbaik kepada negara maka jangan pernah merusak apa yang menjadi hukum dan dasar dari negara itu sendiri itu makna kalimat bijak dari Soekarno selanjutnya adalah kata mutiara bisa untuk menjadi penutup jika pengunjung usia produktif maka gunakan kata mutiara tentang cinta supaya mereka tertarik untuk membahas tentang cinta itu sendiri betul tak malangnya mencintai adalah ketika berbahagia cinta yang diberikan dibalas dengan kebencian itu menurut kata mutiara.co.id para hadirin yang berbahagia cintamu seperti cahaya lampu di ujung jendela yang menuntunku pulang melewati malam yang paling gelap demikian sambutan pada kesempatan ini kira-kira begitu selanjutnya aku pernah berbincang dengan sang rembulan pada aku ia bercerita tentang matahari padanya aku bercerita tentangmu menurut SL Grey terima kasih pada kesempatan ini wilayah itu betul hidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh demikian contoh daripada sambutan terbaik untuk anda semua yang akan memberikan sambutan jadi intinya adalah salam muka dimasih singkat salam syukur dan selawat penghormatan dan isi isi itu sendiri adalah harus mengetahui apa tema acara kemudian siapa yang menyelenggarakan dan memberikan apresiasi kepada penyelenggara kemudian berikan apresiasi juga kepada para tokoh yang hadir kemudian jangan lupa untuk membuat nasihat bijak atau hasil-hasil penelitian penting yang ada kaitannya sebaiknya dengan tema acara dan kemudian lakukan penutup dengan kata yang indah terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami kedepan wassalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh thank you